Intro Menurut kajian International Council for Small Business atau ICSB, jika dulu UKM sibuk memasarkan produknya secara offline, kini 80% UKM telah merambah pasar online. Oleh karena itu, para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM sudah saatnya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, selain terus meningkatkan semangat jiwa kewirausahaan dan memperkuat sisi pemasaran. Kesimpulan ini muncul dalam kegiatan Gebiar UKM Indonesia 2018 yang mempertemukan para pelaku UKM, pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, dan kalangan pelaku bisnis di Gedung Sutarjo, Universitas Jember 25 Oktober 2018. Yang tidak kalah penting adalah para pelaku bisnis itu sendiri. Kami menyadari bahwa kedua, kemampuan yang harus dimiliki yaitu entrepreneurship dan marketing menjadi pilar yang sangat menentukan keberhasilan usaha kecil micro, penengah di tanah air. Saya tidak ingin berpanjang kata, Bapak, ini adalah kontak ke-25. Jadi kita tinggal menyelesaikan sembilan lagi, Bapak. Setelah itu kita akan tuntaskan tahun ini dan kita akan melaporkan semua hasil ini kepada Kementerian Koperasi dan UKM di mana Pak Irmawan Kartajaya, pendiri dan chairman dari PAPAS AIDS adalah staf khusus Menteri Koperasi dan UKM sekaligus sebagai senior advisor pada Kementerian Desa. Kedua kementerian yang sangat banyak terlibat dalam proses dan nurturing dari kegiatan UKM di Indonesia. Pendapat Setio Rianto didukung oleh Muhammad Mugdaddekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Menurutnya, Universitas Jember melalui fakultas yang ada seperti FEB aktif membantu pelaku UKM khususnya di Jember dan Besuki Raya. Kegiatan ini adalah kita tahu bahwa Kementerian Yusuf menjadi pilar besar untuk menegang bisnis, kita sudah berbiasa. Dengan kesadaran itu, maka bagaimanapun UKM ini dibangun dari banyak pilar supaya tetap kekenasukannya luar biasa anti-krisis, kita lama kerja dan lain-lain. Salah satu pilar di situ adalah keberadaan dari keberadaan ini. Sesuai dengan keberadaan keberadaan yang melakukan fungsi tersebut. dalam sambutannya, Rektor Universitas Jember mengapresiasi FEB Universitas Jember yang mengambil inisiatif bekerjasama menggelar kegiatan geger UKM. Pasalnya, UKM telah terbukti mampu menjadi penyanggah ekonomi bangsa, bahkan terbukti sukses bertahan dari krisis ekonomi. Masa kita bersama lebih bisa berkolaborasi. Yang jelas, kami bisa memaksakan pembunuhan negeri dan insya Allah siap memaklisimasi untuk apa saja yang mungkin memang pembakar, tapi hanya tidak. Sementara itu, Faidah Bupati Jember dalam pidatonya menegaskan, salah satu bentuk bela negara adalah dengan membeli produk UKM Indonesia, khususnya Jember. Kegiatan UKM dicoba dengan sekitarnya, karena sudah saatnya UKM kita menjadi UKM yang kuat, menjadi pilar utama ekonomi bangsa, tidak lagi menjuang sendiri-sendiri, tetapi menjuang bersama-sama, menggunakan ilmu murah usaha, menggunakan ilmu panerti, dan segeri dengan pemerintah. Terima kasih telah menonton!